Sawadeh Youtubers, kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengulas tentang pertandingan di semifinal antara Persita Tangerang menghadapi Sri JFC Ya, untuk mendapatkan info-info tentang olahraga dan Sri JFC, terutama Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Silahkan klik dan subscribe KHK Corner Ya, berikut ini kita akan mengulas line-up Sri JFC menghadapi Persita Tangerang di Stadion Kapten Iwayandeb Tabali Yang akan digelar pada tanggal 22 November hari Jumat Pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah di Bali Ya, berikut ini line-up dari Persita Tangerang yang bertindak sebagai tuan rumah pada laga home tournament ini Ya, untuk keeper Yogi Triana, kemudian 3 center back M. Roby, No Prianto, dan Zikri Akbar Kemudian gelandang M. Toha, Asri Akbar, Adi Jantra, dan Redi Sementara di depan ada Aldi, Serpi Arvani, dan Chandra Waskita Ya, dalam pertandingan ini, Widodo Ciproh akan mengandalkan Diperkirakan akan mengandalkan formasi 3-4-3 dengan 3 center back dan 4 gelandang tengah Serta 3 penyerang sekaligus untuk menghadapi Sri JFC Ya, berikut ini pemain cadangan dari Widodo Ciproh untuk menghadapi Sri JFC Berikutnya line-up dari Sri JFC Ya, dalam pertandingan ini diperkirakan pelatih kasar tadi belum bisa menurunkan Rian Wiradinata Ada yang mengandalkan keeper Gali Sudaryono, kemudian back arm Rizal Bar Zakaria Kemudian Rahmat Juliandri, Yiriku Christian Toko, Api Ibrahim, Neryus Alom Kemudian 3 gelandang Henriku, Yonki Aribowo, Yohanis Nabar, dan M. Ikhwan Ya, dalam pertandingan ini diperkirakan pelatih kasar tadi tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 Dan ada beberapa pemain yang diperkirakan akan disimpan atau akan turun sejak menit awal Seperti Zulkifli Sukur, kemudian ada Bobi Satria Ya, ini dia pemain cadangan dari Sri JFC Karena kita tinggal 2 hari lagi untuk menghadapi di semifinalan Persita Untuk Lompasita, kira-kira apa nih, yang paling penting nih kayaknya harus dibenahin? Yang pasti nomor 1 paling mental utama Kedua, motivasi Ketiga, semua pemain harus mau kerja keras Ini semifinal Tidak ada kata lain, kita harus semifinal itu harus bisa memenangkan Karena hidup matinya untuk lolos di semifinal ini Kecil latihan tadi kita hari ini cukup panjang, hampir 2 jam Ya, kita sebetulnya kita juga 2 jam, tapi tidak capek Karena itu hanya pemahaman untuk taktikal Taktikal, jadi tidak memerlukan ini apa Tenaga, menguras tenaga Hanya pemahaman taktik aja Ya, semifinal kan akan dilakukan dengan single match Dan itu kalau terjadi skor imbang, kepanjang waktu dan ada penalti Terus tadi apa yang dipersiapkan juga untuk Yang terakhir kita sudah siapkan juga untuk latihan penalti Siapa tahu kita dengan perpanjangan 90 menit tambah 30 menit lagi untuk perpanjangan Terjadi adu penalti kita sudah siap Sementara itu, pelatih Widodo Ciputro tidak berkomentar banyak tentang kekuatan Sri JFC Dia tahu betul bagaimana tim Aswan Kasar tadi Yang diperkuat oleh barisan pemain-pemain berpengalaman Menurut dia, pertandingan ini Kualitas tim setara dan hanya motivasi dan mental yang akan menentukan Maka itu dia berharap para pemainnya siap menghadapi Sri JFC Dan bertarung sampai menit-menit akhir Ya, selanjutnya berikut ini kami cantumkan link siaran langsung Maupun live streaming dari pertandingan Sri JFC menghadapi Persita Dan Persik Kediri menghadapi Persiraja Banda Aceh Terima kasih telah menonton